Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Smartphone memiliki 2 sumber penghasil panas terbesar, yaitu prosesor dan baterai Panas bisa bikin performa jadi lamban karena throttling pada CPU maupun GPU Gimana kalau kita hilangkan salah satu sumber panas itu? Cabut baterainya, dan kita pasangkan power supply untuk menyalakan smartphone Secara teori, cara ini akan mengurangi panas dari baterai sekaligus menambah ruang pelepasan panas Dengan begitu, suhu akan menurun dan performa akan meningkat Di video ini saya akan bereksperimen menyalakan smartphone tanpa menggunakan baterai Ingin tahu gimana caranya? Yuk tonton terus video ini Ide ini terpikir karena baterai Sony Xperia Z5 ini sudah rusak dan menggembung seperti ini Sudah gak bisa dipakai dan gak muat untuk dipasang lagi Akhirnya saya buang saja baterainya Sebelum dibuang, sebaiknya dihabiskan dulu sampai voltasenya rendah Untuk ngecek bener-bener aman dibuang, saya giniin dulu baterainya Iyap, aman dibuang Sebelum baterai dibuang, ambil dahulu PCB kecil yang ada di atas baterai ini Potong satu persatu kutub yang menempel pada baterai Selanjutnya kita soldarkan kabel berwarna merah untuk kutub positif Dan kabel berwarna hitam untuk kutub negatif Untuk membedakan positif atau negatifnya Pada papan PCB terdapat tulisan B plus dan B minus untuk masing-masing kutubnya Tambahkan jack DC 5,5 mm Untuk mempermudah melepas atau memasang ke sumber daya Untuk menghasilkan tegangan seperti baterai Saya menggunakan step down DC to DC dengan spesifikasi sebagai berikut Soldarkan kabel untuk masing-masing kutub yang bersesuaian Kemudian tambahkan juga jack DC male untuk outputnya Untuk power supply, saya gunakan dari laptop dengan spesifikasi daya output 19V dan arus 3,42A Perhatikan posisi kutub positif dan negatif dari power supply Untuk disambungkan ke step down Untuk power supply yang saya gunakan Bagian dalam adalah kutub positif dan luarnya adalah kutub negatif Kemudian atur voltase output dari modul step down Mendekati tegangan baterai bawaan handphone Untuk Sony Xperia Z5 Baterai bawaannya memiliki tegangan 4,35V saat kondisi terisi penuh Setelah semuanya siap Pasangkan PCB baterai ke handphone Sambungkan PCB handphone ke modul step down Dan nyalakan power supply-nya Percobaan pertama menyalakan smartphone tanpa baterai Gak bisa nyala Layarnya hidup langsung mati lagi Hidup mati lagi Dan begitu seterusnya Hmm, kira-kira kenapa ya? Apa mungkin PCB dari baterainya rusak saat disolder? Karena penasaran Saya coba ambil Mivi ini yang juga menggunakan baterai di dalamnya Kabel merah dan hitam dari PCB baterai tadi Akan saya jepitkan pada terminal baterai di bagian belakang Mivi ini Dan hasilnya Ternyata masih bisa menyala loh Papan PCB baterai yang saya pikir rusak karena disolder Ternyata masih baik-baik aja Memang sih, baterainya gak tertanam di handphone lagi Dan bikin panas dari baterai berpindah Sehingga gak mempengaruhi performa HP Tapi kan judul video ini aja Menyalakan smartphone tanpa baterai Nah, ini masih pake baterai Hmm Saatnya kita beralih kembah Google Browsing, browsing, browsing Dan saya mendapatkan informasi yang penting disini Berdasarkan 3 halaman website yang saya kunjungi Dikatakan bahwa handphone membutuhkan arus yang cukup besar dalam pengoperasiannya Mungkin saja saat pertama booting malah membutuhkan arus yang lebih besar lagi Untuk itu saya coba ganti salah satu perangkat Yang digunakan dalam percobaan ini Yap Step down DC to DC yang saya akan gunakan Sekarang memiliki kemampuan arus maksimal hingga 8 ampere Atur kembali tegangan dengan memutar knob Menyesuaikan voltase baterai bawaan handphone Pasangkan PCB baterai HP ke output dari step down Kemudian nyalakan power supply Waktunya pengujian Langsung nyala Masih nyala Akhirnya berhasil booting dan masuk ke lock screen Di aplikasi ampere juga terbaca dengan baik Sebagai baterai lengkap dengan informasi voltase dan suhu baterai Apa benar setelah dilepas baterainya HP ini akan berjalan lebih kencang Langsung aja kita tes dengan benchmark Dan terbukti pada tes benchmark ini nilainya lebih baik dari pengujian yang saya lakukan sebelumnya Sebelumnya saya juga mengunggah video tentang membuat mini PC dari smartphone Menggunakan handphone yang sama dengan yang ada di video ini Pada video itu saya memodifikasi handphone ini untuk meningkatkan performanya menjadi lebih baik Buat yang belum menonton Silahkan tonton videonya dengan klik link di deskripsi Setelah berhasil menyalakan handphone tanpa menggunakan baterai Lalu bisa kita manfaatkan untuk apa ya hasil percobaan ini Beberapa contoh ide penggunaan yang terpikirkan oleh saya sih bisa jadi Car entertainment GPS Dashcam Kamera studio Modem untuk tethering Smart TV Mini PC Atau bahkan untuk ojek online Jadi begitulah video eksperimen kita kali ini Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton